Intro Halo teman-teman Bikids, kembali lagi bersama Bikids Bikids kali ini ingin membahas film Rack It Trap loh Sudah pada nonton dulu film ini bercerita tentang seorang penjahat di video game yang ingin menjadi seorang pahlawan, penasaran dengan ceritanya, yuk tonton sampai habis Awal cerita Rack It Trap suatu hari menyampaikan curhatannya tentang kejunungan sebagai orang jahat Namun para tokoh jahat lainnya menasihati Rapp untuk meyakinkan bahwa setiap karakter game memiliki peran masing-masing Rapp pun mendatangi kembali game asalnya, Fix It Felix Jr. Dan menyadari bahwa dalam sebuah apartemen dalam game tersebut sedang mengadakan sebuah pesta Rapp cemburu ketika menyadari bahwa dia tidak diundang Sehingga ia nekat masuk apartemen hanya untuk memakan sepotong kue Namun kue yang disajikan justru menyebabkan Rapp cemburu akan kebolehan Felix mendapatkan sebuah medali kehormatan Sehingga ia menyebabkan pertengkaran dengan penghuni apartemen Tidak bisa mengendalikan cemburuannya, Rapp pun kabur dan nekat pergi ke game lain Demi mendapatkan medali kehormatan seperti yang didapatkan oleh Felix Sehingga ia membiarkan seluruh penghuni apartemen termasuk Felix terancam tanpa tempat tinggal Dan membuat game Fix It Felix ditarik dari arkad Pertengahan cerita, Rapp pergi ke game Tapper Kemudian bertemu dengan salah satu prajurit di game Heroes Duty Sebuah game pembasmi serangga Rapp mengetahui adanya peluang untuk mendapatkan medali di game tersebut Dan nekat bergabung sebagai prajurit Heroes Duty Untuk ikut serta pembasmi serangga, Shibak, di game tersebut Rapp sempat kewalahan dalam aksinya Namun Rapp berhasil mencuri bendali dari game tersebut Sambil secara tidak sengaja memecahkan sebuah telur Shibak Dan terbawa menuju game balapan Sugar Rush Felix, tok utama di game Rapp, Bernaung pun bekerja sama dengan Sersan Calhoun Untuk menemukan Rapp dan mengalahkan Shibak Yang dibawa Rapp ke Sugar Rush Agar Shibak tersebut tidak menyerang permainan lainnya Rapp marah karena medalinya dicuri dan secara tidak sengaja merusak arena balapan Rapp akhirnya ditahan oleh anggota polisi Sugar Rush Namun Rapp berhasil kabur Rapp yang melarikan diri pun melihat Vanellope diserang oleh teman-teman balapan lainnya Dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Vanellope Dengan perjanjian bahwa Vanellope menang balapan dan Rapp kembali mendapatkan medalinya Maka mereka pun membuat mobil baru untuk Vanellope dan mengajari teknik balapan Rapp akhirnya bertemu King Candy King Candy kemudian berhasil mengembalikan medali dan memanipulasi Rapp Dengan pikiran palsunya yang menyatakan bahwa Vanellope tidak boleh ikut balapan karena ia mengalami glitch Dan akan mati jika glitchnya timbul akibat dipilih oleh pemain sebagai karakternya Mengetahui hal tersebut Rapp langsung menghancurkan mobil yang telah dibuatnya bersama Dan memulai pertengkaran dengan Vanellope Rapp pulang dengan medali di tangannya Namun ketika ia mengetahui bahwa penghuni apartemen telah pergi dan gamenya akan dicabut Rapp pun merasa tidak enak ketika ia harus ditinggal sendirian di apartemen dan membuang medali tersebut Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju Sugar Rush Tapi Rapp beberapa saat kemudian menyadari perbuatan bodohnya terhadap Vanellope Ketika ia bertemu dengan Sorbil dan meminta penjelasan darinya Di tengah berlangsung balapan, Sibak berhasil berkembang biak dan merosak arena balapan Sugar Rush Menyebabkan kolhan kewalahan menghadapi kawanan tersebut Sementara itu Vanellope mendapatkan serangan dari King Candy Dan dalam serangan tersebut identitas King Candy terkuat King Candy adalah Turbo karakter game dari game lawas Turbo Time Yang pernah nekat pindah ke game lainnya Dan menyabar sebagai King Candy ketika game Rush pertama kali dipasang Vanellope berhasil mengatasi kekurangan cacatnya untuk lolos dari kejaran Turbo Dan membiarkan Turbo dimakan Sibak Namun Vanellope gagal mencapai garis finis karena Sibak berhasil menyerang mobilnya dan garis finis Vanellope semakin terancam nyawanya karena ia tidak bisa meninggalkan permainan akibat cacat yang dideritanya Akhir cerita Melihat situasi tersebut, Rap langsung terbang menuju gunung diet Kola dan berhadapan dengan Turbo Yang telah bermetamorfosis setelah sebelumnya ditelan Sibak Turbo sempat menghindar Rap dan menjatuhkan dari ketinggian Sebelum Rap berhasil memukul semua mentos yang tumbuh di atas gunung tersebut Hingga jatuh dan menciptakan semburan Kola yang panas yang dapat menarik perhatian Sibak Sebelum membunuh semua Sibak tersebut termasuk Turbo Rap pun diselamatkan oleh Vanellope sebelum semburan Kola terjadi Dan Felix pun memperbaiki garis finis di game tersebut Dan membuat Vanellope berhasil menyentuhnya Vanellope pun akhirnya berubah menjadi tuan putri yang tidak cacat Dan mendapatkan pengakuan dari para pembalap lainnya sebagai pembalap sejati Sekaligus penguasa sugeras Yang sebenarnya Wah seru banget ya filmnya Selain itu Bikits juga membahas film-film lainnya loh Yang pastinya tidak kawas seru juga Pantau terus channel Bikits ya Dan juga nyalakan oncing ya teman-teman Supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Bikits Terima kasih semua, salam sehat, bye bye Sampai jumpa